Selanjutnya pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mendapat perhatian besar dari masyarakat. Untuk itu menurut pengamat ekonomi, pemerintah harus mencari solusi karena dikhawatirkan mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar terhitung pada Rabu 12 September ini telah menyentuh level 14.847 rupiah pas 1 dolar menjadi serotan banyak pihak karena nilai tukar rupiah semakin harikian merosot tajam. Apalagi situasi depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah ini dikhawatirkan berdampak pada stabilitas perekonomian masyarakat seperti melonjaknya harga barang di pasaran dengan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah ini juga berdampak pada penurunnya cadangan devisa negara yang melayani pinjaman dana perusahaan yang melakukan impor barang. Untuk itu, pemerintah diminta segera mencari solusi atau langkah-langkah antisipasi seperti meningkatkan sektor ekspor barang ke luar negeri. Pemerintah itu harus menggenjot bagaimana cara supaya ekspor kita ini terus naik. Nah, karena melalui ekspor itu maka secara otomatis dolar akan meningkat begitu kan. Nah, kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya adalah pemerintah harus memberikan suatu formulasi yang tepat, memberikan suatu keyakinan kepada pasar bahwa pada posisi fundamental ekonomi kita itu memang harus kuat. Jadi tidak akan terjadi yang namanya spikulan dan lain sebagainya. Jadi moral suasion itu harus betul-betul disampaikan oleh pemerintah. Muhammad Zaino lain juga Direktur Program Pasjarsajana Uniska Muhammad Arsyad al-Banjar ini mengharapkan, selain menggenjot sektor ekspor, pemerintah juga harus berani memberikan keyakinan kepada pasar sehingga posisi fundamental perekonomian bangsa tidak mengalami kepanikan yang akan memperparah keadaan.